Pak Bupati, siang ini kan hari ini sedang diadakan seminar motivasi kepada guru-guru. Apa target yang Bapak harapkan dari kegiatan ini, Pak, di Kabupaten Tobol? Iya, kita ini kan prioritas pembangunan benar-benar tiga, yaitu perusahaan, 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 perusahaan. Di bidang pendidikan ini, kita mau benar-benar tumpul dan handal. Makanya kita bersiapkan yang dari Pak Bupati, di bidang kita, dan kita sampai SMP sekarang. Nah, bersyukur kita memang sudah ada perbaikan dengan jumlah siswa kita SMP yang masuk ke SMP dan SMP ASOK. Di mana Tobol sekarang, peringkat paling atas. Tapi kita nggak bisa berpuas dengan itu. Kita terus harus melakukan perbaikan dan diperbaikan apa yang kurang. Khususnya saat ini, hari ini, kita memberikan motivasi supaya jangan puas mereka dengan capaian yang selama ini. Supaya terus melakukan inovasi, untuk melakukan kreativitas. Dan kita bilang, istilahnya itu di sini sekarang, supaya mereka guru naraja. Guru naraja itu guru yang peduli kepada murid-muridnya yang memberikan sekat santum dan pandai pemilasana dan disiplin. Ini kalau bisa, kita sebagainya, kita kerjakan bersama, saya agak Toba ini terus akan umum. Dan bisa mencapai cinta-cinta kita, Toba, umum, dan bersinah SDM yang umum dan andal di luarapan kita. Dan ke depan juga, kita bersadar bahwa kita ini bersaing dengan daerah-daerah yang lain. Walaupun kita sekarang sudah di atas, bahwa kabupaten atau kota yang lain itu juga akan meningkatkan kinerja prestasi mereka. Kita mempersiapkan itu. Maka kita kembalikan, seperti istilah hari ini, bahwa roh perguruhannya itu harus terus kita semangat. Apakah dengan melakukan motivasi seperti ini, Mbak Bupati, target untuk masuk PDL Koma Yasok akan betar-betar tahun sebelumnya? Ya, ini kan target kita sebenarnya sudah melampaui. Tapi ini kan bukan hanya tujuan Yasok dan real yang kita masuk, tapi bagaimana pemeratangan pendidikan ini sampai ke desa-disa sama dengan di kota, Nah, ini juga motivasinya bahwa kita pastikan, lewat motivasi ini, jangan merasa minder kamu, walaupun kamu ada di desa. Walaupun ada kamu di kecamatan yang jauh dari kota, tidak akan berbeda, bisa sama. Dan sudah mulai kelihatan di SMP-SMP dari kecamatan yang pinggir, seperti Abornas itu, sudah mulai terangkat dan mereka sudah mulai banyak yang masuk ke SMP-Handel sama Yasok. Walaupun kemarin ini masih itu test ekonomi, tapi mereka sudah bisa lolos. Nah, ini juga mengatakan pemerataan kualitas sekolah ini, inilah juga tujuan kita. Pak Bupati, seberapa efektif seminar ini akan mempengaruhi kinerja guru-guru ke depan-depan, Pak? Dengan menghadirkan tiga pematerian ini, Pak? Ini sangat efektif, pertamanya, yang paling kuat, membuat kita bergairah untuk melakukan pekerjaan kita motivasi. Ini kalau, makanya kita bilang tadi, bahwa jabatan itu atau pekerjaan itu adalah anegra. Dengan itu kita bersyukur dan ingin berbuat. Yang terbaik, lalu itu juga sebagai penghargaan. Jika berharga, kalau kita bisa melakukan pekerjaan kita, dan juga aktualisasi diri. Dalam kesempatan ini, lalu kita sebagai guru bisa melakukan transfer daripada pengekauan. Yang saya bilang juga, itu berupa jalan. Jalan kita untuk menitik karir. Jangan berhenti hanya sebagai guru. Kenapa ini suatu saat jadi kepala sekolah. Kepala sekolah dan suatu saat kepala dunia. Kepala dunia memang suatu saat kepala dunia. Dan yang terakhir, sehari-hari itu satu jalan yang cukup baik kepada siswa. Jadi ya pasti, walaupun ini sepertinya sederhana. Motivasi ini kalau soal kemetahuan terbanyak, sekarang kita bisa dapat itu di mana-mana. Lewat nexus, lewat internet kita bisa dapat itu. Akhir bisa kita dapat. Tapi motivasi ini harus kita tumbuhkan di dalam diri guru ini. Yang membuat dia unlimited. Kalau dibilang itu di atas garis, artinya dia punya kemampuan di atas rata-rata. Itu yang kita dapat. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sebuah saya sedikit, Pak. Tadi, untuk kegiatan ini, di depannya ada berapa kegiatan lagi untuk kita berseluruh sekolah? Ada dua titik lagi. Satu lagi besok di Indonesia dan satu lagi di Harus Jawa. Berapa total guru kita yang akan tersentuh dengan kegiatan ini, Pak? Ada sebanyak 2.400. Dan ini harinya 1.000, meser 1.000, meser 1.000, meser 1.000, meser 1.000, meser 1.000, meser 1.000. Dan ini harinya ada dua. Dan law Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.